Halo Sobat Revival, selamat hari Kamis dan selamat datang kembali di Revival News bareng KB dan juga Todi Yang mana kita seperti biasa, kali ini bareng sama Roshan yang semoga Roshan kalau habis di-kill bisa join war Karena kasian dia bosen pasti di dalam Roshan Pit Seperti biasa kita akan membawakan 3 Revival News yang bisa kalian baca juga di www.revivaltv.id Jadi tanpa berlama-lama lagi Sobat Revival langsung aja kita masuk ke cuplikan berita yang pertama, ini dia Halo Sobat Revival, baru saja diresmikan, kini divisi baru Boom Esports siap untuk menghadapi turnamen Valorant yang telah diadakan pada tanggal 17-19 Juli 2020 Meski baru terbentuk, divisi baru Boom Esports Valorant ini siap menghadapi tantangan di GLHF Open Cup Valorant sebagai turnamen perdananya Tim Esports satu ini memiliki berbagai divisi game dan telah mengikuti berbagai turnamen baik di dalam maupun di luar negeri Beberapa tim Boom Esports bahkan dikenal dan disegani tim-tim Esports mancanegara karena kehebatannya Organisasi Esports ini juga berhasil mencetak player berbakat yang kini berkarir sebagai pro player kelas dunia Sebulan setelah peluncuran game Valorant, Boom Esports tak berpikir lama untuk menambah pasukan baru game Valorant Kiri Ongko Putra selaku CEO dan founder Boom Esports menyampaikan bahwa divisi Valorant ini untuk menghadapi kompetisi yang akan diadakan oleh Riot Games Selamat kepada divisi baru Boom Esports Valorant Semoga saja divisi baru Boom Esports Valorant ini bisa tampil maksimal di turnamen debutnya Kita harapkan saja agar tim ini bisa terbina dengan baik dan tampil sebagai salah satu tim Esports terbaik di Indonesia maupun di internasional nantinya Nah, KB sama Toddy mau ngingetin nih buat Sobat Revival semua karena ini adalah hari Kamis Jangan lupa nanti malam kita bakal ada live dari Planet Esports jam 8 malam sampai dengan selesai Stay tune di channel Youtube Revival TV tentunya Nah, masih ada 2 berita lagi di Sobat Revival dan berita yang kedua langsung aja kita tonton sekarang Ini dia Halo Sobat Revival, Sehun Exo kini jadi investor salah satu tim Esports League of Legends asal Korea Selatan Sebagai salah satu pemegang saham terbesar, nama Oh Sehun kini tercantum sebagai pemilik dari tim Esports Sohei One Prince Oh Sehun dikenal sebagai salah satu anggota dari grup Exo asal Seoul yang memiliki popularitas tertinggi Ini bukan pertama kalinya Sehun Exo terjun ke bisnis dan menanam investasi Namun, siapa yang sangka kalau ternyata rapper Exo satu ini memilih untuk berinvestasi di industri Esports Sel Hewan Prince adalah tim Esports yang dipilih oleh Sehun Exo sebagai lahan untuk berinvestasi Tim ini dikenal dengan APK Prince atau Stardust sebelum berganti nama Selama beberapa tahun terakhir, tim Sehun Hewan Prince aktif mengikuti berbagai macam kompetisi Namun, di 2020, prestasi yang dihasilkan tim kurang memuaskan Hal ini disebabkan karena terjadinya pergantin pemain sehingga kemistri para pemain belum terbentuk dengan baik Posisi Sehun Exo sebagai pemilik tak hanya mendongkrak bisnis Tapi, sekaligus menaikkan popularitas tim Esports ini Hal ini terbukti dengan banyaknya dukungan dari penggemar di kolom komentar Yang menyatakan rasa bangga terhadap langkah yang diambil oleh salah satu anggota termuda grup Exo tersebut Nah, Sobat Revival masih ada news yang ketiga dan inilah dia news penutupan kita Halo Sobat Revival Boom Esports baru-baru ini mengabarkan bahwa mereka menandatangani pemuda Brazil berusia 13 tahun untuk bergabung bersama mereka Pemuda tersebut adalah Snow Zin Yang mana, ia direkrut untuk bergabung bersama Boom Esports untuk menjadi pemain profesional di game CSGO Sebagai pemain kenal mereka pada ajang Gamers Club Master 5 mendatang Sudah tidak diragukan lagi bahwa pemuda tersebut sangat berbakat dan terampil Mengingat, saat ini ia telah menandatangani sebagai pemain cadangan untuk tim tersebut Snow Zin sendiri telah bermain CSGO sejak 3 tahun terakhir Pemuda berbakat tersebut adalah salah satu prospek terpanas di wilayah ini Dan penampilannya yang spetakuler juga membuat Boom Esports tertarik dengannya Kemungkinan Snow Zin nantinya akan terlihat beraksi melawan beberapa tim besar lain Seperti halnya Isairus, Red Canids, Pan Gaming, dan masih banyak lagi Sobat Revival Jadi itu di Sobat Revival, 3 Revival News yang bisa KB dan Tori bawakan untuk episode hari ini Misalkan Sobat Revival suka, langsung aja like dan juga share ke semua platform social media dari Sobat Revival Yang Sobat Revival punya tentunya Biar semua orang ngikutin perkembangan soal esports dan juga entertainment di dalamnya Apalagi kalau misalkan beritanya dari Revival TV, media esports nomor 1 di Indonesia Dan jangan lupa juga, kita mendekati 500 ribu subscriber Jadi jangan lupa subscribe dan bunyiin loncengnya Karena Revival TV adalah channel esports statement terbesar di Indonesia Jangan lupa juga buat subscribe dan bunyiin loncengnya Karena Revival TV adalah esports statement channel pertama Yang punya konten esports yang kental banget di dalamnya Dengan info aktual, terpercaya, serta beberapa konten menarik Seperti live streaming dari Planet Esports Jadi sekian Sobat Revival, aku KB dan Todi Mohon pamit undur diri untuk episode hari Kamis ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.